Halo semua kembali lagi di channel Naik Level Pada video kali ini saya ingin membahas saham yang cukup menarik ya Karena performance perusahaannya yang cukup oke ketika saya memfilter laporan keuangan Yaitu saham CAS ya atau Kartik Aeroservices Ini sudah rilis laporan kuartal 3 2023 tanggal 25 Oktober dan hari ini tanggal 1 November Harganya turun 3,57% ya Ke 6,75% per lembar saham Kalau kita cek kinerja harga sahamnya Year to date sendiri di 2023 sudah naik 62,26% Ya kalau teman-teman lihat ya untuk jangka panjang 5 tahun sampai 10 tahun ini masih floating minus Dan 3 tahun sudah multi-bagger teman-teman ya Setahun terakhir ini banyak yang sedang floating profit Dan harganya memang sedang mendekati harga tertinggi setahun terakhir ya Terendahnya pernah di 3,98% Oke nanti kita akan cek apa yang menarik di saham CAS ini teman-teman ya Oke seperti biasa kita akan bahas dulu company backgroundnya Kartik Aeroservices ini atau disebut dengan CAS itu adalah entitas induk ini teman-teman ya Dengan standar operasi dan mutu yang telah diakui dunia Di bidang jasa penunjang transportasi udara Kemudian ada solusi BOGA dan pengelolaan fasilitas ya Perseroan ini menjalankan usahanya di banyak lokasi Nanti akan dibahas detail di slide berikutnya ya Yaitu di bandara udara, daerah terpencil, ada kawasan industri maupun ada di perkotaan Ya jadi ini kira-kira ya gambarannya perusahaan karting Aeroservices ini Ini listing di bursa tahun 2011 ya Dengan IPO price-nya 400 Jadi kalau teman-teman pegang dari harga IPO itu Oh ini belum saya hitung ya 675 bagi 400 ya 168% teman-teman ini ya Sorry ini salah nih ya Saya edit dulu ya Harusnya 168% Oke Oke ini adalah lebih detailnya teman-teman ya Lebih detailnya charge itu apa Jadi ini ada charge group Kemudian ada ini ya Jasa penunjang transportasi udara ya Jasa ground handling, cargo handling, priority launch, airport ini Ini istilahnya di bandara gitu teman-teman ya Kemudian ada line maintenance, technical ramp handling, wheel and brake services Kemudian ini juga ada jasa BOGA penerbangan ya Jadi kalau teman-teman pernah naik pesawat itu kan ada makanannya ini ya Jasa BOGA penerbangan Kemudian ada jasa BOGA Di wilayah terpencil, ada di kota dan sama di kawasan industri Jadi dia menyuplai kayak catering gitu ya Kemudian ada jasa pelatihan industri penerbangan ya teman-teman ya Nah ini adalah jasa pelayanan pelunjang transportasi udaranya ini apa aja Nah dia ada freight forwarders ya Ya apa nih Ngangkut-ngangkut barang atau penumpang gitu ya ke pesawat Kan kalau teman-teman pernah naik pesawat ya Mungkin mau boarding itu kan agak jauh ya Lokasinya itu ada kendaraan Kemudian cargo juga Bagasi Ya kemudian operator airport ya Terus ini juga rem handling ya Jadi ini kalau pesawatnya Apa itu kayak ditarik gitu ya Ditarik atau dipandu ya Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya Servisnya ini pelanggannya Maskapai pelanggannya cukup banyak ya Kemudian ada jasa boga penerbangan Ya ini juga Tadi flight catering ya Ada ini adalah beberapa customernya dia Pertanggal 31 Maret ya Jadi bisa berubah Kemudian ada jasa boga wilayah terpencil dan industrial Jadi dia menyediakan catering lah Makanan ke wilayah-wilayah terpencil dan industri ya Ini misalnya ada rumah sakit ya Kemudian Toyota gitu ya Ada Daro juga PT PIB, Dharma Hinwa gitu ya teman-teman ya Kira-kira seperti itu Ini di Kalimantan ya Ini di kawasan industri di Jawa Kemudian ini adalah wilayah operasionalnya ya Ini tersebar dari satu nusantara Semua pulau, hampir semua pulau ada ya Di Sulawesi ada Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa, Bali, Lombok, Makassar Ada di Timika juga Oke, jadi ini kira-kira ya Gambaran umum tentang perusahaan CAS ini teman-teman ya Kalau kita lihat lebih detail ya Di laporan keuangannya Dia dapat uangnya dari mana saja Ini ada di jasa pergudangan dan penunjang penerbangan tadi ya 1,2 triliun Jadi ini yang sangat mendominasi Apalagi setelah COVID kan penerbangan sudah mulai jalan lagi ya Artinya ini memang salah satu sektor yang Mulai pulih ya Karena penerbangan sudah mulai Normal kembali Bahkan cenderung banyak penambahan Rute ya Kemudian jasa cateringnya 216 miliar Ada rilis perbengkelan pesawat udara Kemudian ada pelatihan ini terlalu sedikit ya Yang manajemen juga hampir tidak ada ya Jadi ini memang dominasi adalah jasa pergudangan Dan penunjang penerbangan sama catering ya Cateringnya Naik terus secara stabil Pendapatannya COVID ya Pasti turun Ya COVID pasti turun Namun kan mestinya masih ada Tetap ada ya teman-teman ya Apa Kayak catering itu kan mestinya tetap jalan ya Karena kan Tetap harus dikasih makan dan segala macam Ada pelatihan juga Kemudian ini mulai pulih ya Di tarim 2022 sudah mulai pulih ya Sudah sekitar 1,7 triliunan ya teman-teman ya Laba kotornya juga sama Ini sebenarnya cantik sekali angkanya ya Laba usaha juga sama Mengikuti dan laba bersihnya juga sama ya teman-teman Ini rugi di 2019 dan 2020 saat COVID Ya selainnya ini tidak pernah rugi Nah kalau kita lihat ya Dalam struktur pendapatannya Ini kalau kita lihat ya Laba usahanya itu Double digit teman-teman ya Double digit semua Kecuali pada saat COVID ya Dan pulihnya cepat sekali Sudah double digit lagi dalam 2021 Laba bersihnya pun juga sama ya Laba bersihnya ini Double digit ya Kecuali 2019 Disini ada Saya tidak mengerti ini Besarnya di mana ya Besarnya di Ada beban lain-lain yang cukup besar disini ya Sehingga Dia negatif saya belum cek ini apa Ya secara overall Ini Laba bersihnya cukup oke Karena double digit ya Nah kalau kita cek di performance Di tahun ini ya teman-teman ya Kita lihat Ini pendapatannya sudah naik lagi ke 28,9% ya Sudah 1,6 triliun Tadi kan kita lihat Ditutup tahun 2022 Itu kira-kira 1,7 triliunan Ini sudah hampir Ini sudah hampir Menyamai Dan nanti Akhir tahun ya Ada liburan natal dan tahun baru Pastinya Akan naik ya Karena ada liburan panjang Liburan akhir tahun Pastinya akan meningkat ya Dan bisa dipastikan Di 2023 ini Pendapatannya pasti lebih tinggi Daripada 2022 Ya Bertumbuh kembali Oke untuk laba usahanya juga ini Bertumbuh Kemudian laba bersihnya juga sama Ini bertumbuh 44,1% Secara struktur pendapatannya Kalau kita lihat disini Beban usahanya masih sama Teman-teman ya Kemudian Kalau kita cek Beban lain-lain ini yang turun Ya Eh naik Ya soalnya naik Ya Kemudian Laba bersihnya ini naik secara prosentase 18,7% Nah sekarang Bagaimana valuasi dari Saham cash ini ya Kalau kita lihat disini PBV pada video ini dibuat Dari 2,15 Jadi Cukup Enggak Dibilang murah ya Enggak juga ya Biasanya kan murah itu kan Image-nya ada di bawah 1 Ini ada 2,15 Dan PI ratio-nya di 7,22 Ya jadi Kalau kita bandingkan Dengan tahun-tahun sebelumnya Ini sebenarnya masih di bawah Teman-teman ya Dibandingkan sebelumnya ya Ini pasti tinggi Karena growth-nya sangat bagus Ini mulai turun ya COVID mulai unlock Ya dan ini sudah mulai Naik lagi di tahun 2023 Untuk PI ratio-nya juga ini Masih di bawah rata-rata Ya jadi masih oke Kemudian Secara ROE-nya 27,89 ya Tolerang Tefman Ini tidak Belum Belum menghitung pertumbuhannya ya Growth-nya ya Tahun-teman ini baru 12 bulan terakhir Kalau kita lihat ya Harga wajarnya Di earning yield 10-15% Itu ada di harga 583-874 Jadi Harga saat ini Masih di harga wajarnya ya Ingat ya Ini tidak menghitung Faktor pertumbuhan Teman-teman Kalau misalnya Mau tahu cara hitungnya Saya sudah sertakan Videonya Di link deskripsi ya Jadi ini Saya sudah buat video khusus Karena banyak yang tanya Ini cara hitungnya Gimana Oke Jadi Itu tadi harga wajar ya Masih Valuasinya masih wajar Ini dividennya Sebenarnya ini rutin Bagi dividen ya Sebelum 2019 Dimana tadi 2019 Itu ada kerugian Kemudian 2020 Juga merugi ya Nah 2021 Sudah mulai profit Sampai 2023 Namun Belum membagikan dividen Ya Nah Karena ini dulunya rutin Bagi dividen Dan Saya rasa ini sudah pulih ya Kemungkinan besar Akan membagikan dividen ya Kemungkinan besar Namun saya juga gak ngerti ya Karena ini kan Historikalnya Berhenti sejak rugi ya Jadi kemungkinan besarnya Bisa membagikan dividen ya Kalau Dilihat di tahun 2018 Terakhir Payout ratio nya itu Sekitar 9% Jadi saya samakan aja 9% Itu 8,37 Dibagi dengan harga saat ini Itu yieldnya 1,24% Ya Kira-kira seperti itu ya Kalau membagikan dividen Ya Cuman kan ini Belum ada kepastian ya Cuman kalau Dilihat sudah pulih ya Mestinya sih Dia akan kembali Membagikan dividen Nah untuk Kesehatan finansialnya sendiri Ini cukup oke ya Teman-teman ya Quick ratio nya Ini sudah mulai bergerak ya Dan sudah mulai di atas 1 Kemudian current ratio juga sama Ini bergerak dan mulai di atas 1 Sementara Debt to equity ratio nya Ini sudah mulai turun Teman-teman Jadi ini bagus sekali ya Management cash flow nya Ya Mengurangi Hutang terus teman-teman ya Sehingga kecil hutangnya Oke Untuk secara seasonality Ini Ada peluang naik di bulan November Dan ini masih di start dari negatif Bulan lalu sudah naik 12% ya Dan tahun ini sudah naik 60,71% Ini sebenarnya sudah cukup tinggi ya Karena secara historical 10 tahun kebelakang Ini dalam waktu 1 tahun Naiknya paling tinggi adalah 78,63% Nah apakah tahun ini akan Lebih tinggi lagi Kita tidak mengerti ya Tergantung nanti Kinerjanya ya Yang akan membawa sentimen positif Berhadap Big money yang akan masuk ke saham ini Nah sekarang kita akan masuk ke Bandar emologi nya ya Ini adalah Komposisi pemegang sahamnya Totalnya ada 2 miliar lembar saham Ya Dari 2 miliar lembar saham ini Itu ada Cardiac Asset Management Ada Such Investment Private Limited Cemerlang Private Limited Ada PT Dinamika Raya Ada RAC Widya Nawati Dan masyarakat ini yang Skrip Plus ada 17,088% Ya ada 356 Juta Lembar saham Dan diantaranya ini Itu 237 nya ada dipegang Investor retail lokal Kalau kita lihat secara holdernya Itu selama setahun terakhir ya Dari September ke September Karena Oktober belum muncul ya Itu Ada penambahan 134 Ya ada penambahan 134 orang Dan Kalau kita lihat Di sini value holder nya Dengan harga saat ini itu Setiap satu orang yang masuk ke saham ini Itu membawa value 106 juta Jadi kira-kira satu orang itu Masuk ke sini 106 juta Rupiah ya teman-teman Setahun terakhir Kalau kita lihat di sini Partisipasi asing juga Fluktu aktif ya kadang 29 Kecil lagi Ini Oktober 10 Ini November baru satu hari Sudah 36% ya Jadi Sebenarnya kita bisa abaikan saja Si teman-teman ya Oke ini adalah Setahun terakhir ya Pergerakan sahamnya Dari Oktober ke Oktober Kalau kita lihat Secara kepemilikan Investor retail Sorry investor local ini menguasai ya Investor asing cukup lumayan oke Ya di sini Namun ini setahun terakhir Dia buang barang Ya Dan Yang buang barang adalah Reksadana asing teman-teman ya Reksadana asing di sini Nggak tahu nih Apakah akan menghabiskan barangnya Atau enggak ya Ada Dari Satu Dua Tiga bulan yang lalu Dia mulai Melakukan distribusi yang sebelumnya Tidak bergerak Dia mulai distribusi Dan yang nampung Paling banyak itu adalah Investor retail lokal Ya di mana tadi kita sudah lihat Satu investor retail lokal Yang bertambah setahun terakhir itu Masuk Per orangnya rata-ratanya 100 jutaan Ya jadi Ditampung oleh investor retail lokal dan Bukan investor retail lokal yang model kecil ya Lumayan ya Kalau 100 jutaan per orang itu juga Rata-rata Barangkali ada satu orang yang lebih tinggi daripada itu ya Kita nggak ngerti Ya kemudian ini juga ditampung dibantu oleh Reksadana lokal Ya Dibantu Reksadana lokal Dan ada sebagian juga Sekuritas asing Di sini Jadi secara overall ini masih distribusi ya Reksadana ini Namun kalau kita lihat ya Distribusi yang dilakukan mungkin Nggak akan terlalu Memberikan tekanan jual yang tinggi Karena stoknya tinggal 2,7 juta per Oktober ya teman-teman ya Dari 35,8 juta Dia Sisa 2,7 juta aja Jadi kalau sudah habis ya Tekanan jualnya otomatis akan Hilang Ya karena yang memberikan tekanan jual Hanya Reksadana asing di sini ya teman-teman ya Yang begitu Yang cukup signifikan Oke Kalau kita lihat di Bulan November ini ya Dimana baru satu hari Ya di sini kelihatan Secara broker summary Ada distribusi teman-teman ya Kita lihat di sini ada distribusi Ya Dan kalau kita lihat ya Sejak Sejak bulan Mei ya Akhir April Ya ketika harganya naik Ini justru Ada yang buang barang ya Mungkinan ini adalah Reksadana tadi teman-teman ya Kemungkinan Reksadana tadi kan 3 bulan yang lalu ini berarti Berapa November, Oktober Oh belum ya Di sini ya Reksadana mulai buangnya ya Mulai di harga atas Ya jadi ini Tanggal 1 masih terlihat Distribusi Meskipun ya baru satu hari ya teman-teman ya Nah untuk Likuiditasnya sendiri Ini 621 juta per hari Jadi teman-teman Kalau misalnya mau Masuk ke saham ini ya 1% aja lah Supaya Jual Bisa jual gitu Kira-kira ya 1% ya kira-kira 6 juta aja Jadi liquid untuk Kalau mau trading ya Kecuali kalau mau invest jangka panjang ya Silahkan ya 1% 6 juta Jadi tidak Khawatir terhadap likuiditasnya Kalau kita lihat di sini Sebenarnya ini pernah uptrend ya teman-teman ya Di sini uptrend Sampai sini Dia sudah mulai Membentuk double top Ini ya Double top Jadi uptrendnya sudah Stop di sini ya Sudah berhenti di sini Ya ketika dia memantul Ke bawah sini ya Nah kemungkinan Nanti dia akan Side twist ya Atau akan ranging aja di sini ya Dia mungkin akan turun lagi Ke 580 Ya kemudian dia akan Nah kira-kira seperti ini ya Tonton ya Kemungkinan saya akan ranging Di sini aja Tonton ya Nanti Namun prediksi saya sih Tetap jangka panjang Ini akan naik Ya karena tadi Kinerja fundamentalnya Ini pasti naik ya Di tahun 2023 ini ya Jadi nanti kita lihat aja Laporan Tutup tahun Nanti bulan Maret berarti ya Jadi kira-kira Tahun depan lah Ini mungkin bisa Naik lagi Cuman ini ada kepotensi Untuk turun dulu ya Karena ini masih Ranging ya Ini habis Uptrend Kemudian dia Mulai Ranging ya Jadi uptrendnya ini Stop di sini ya Nggak tahu Kalau nanti dia break lagi ya Ada kemungkinan juga Namun ini Sudah di sini Stop dia ya Sudah stop Dan Membentuk pola ranging Ini teman-teman ya Oke Itu aja Resumnya Tadi secara fundamental Jangka panjang naik Jangka pendek juga naik Valuasi wajar Ini tidak rutin bagi dividen Setelah sejak 2019 Yang sebelumnya rutin Nah jadi Ada prediksi Dia akan membagikan dividen Dengan forecastnya Yaitu 1,24% Dari harga saat ini ya Untuk potensi naik Ada di bulan November Kemudian Bantar homologi Dari Oktober ke Oktober Sedang terjadi distribusi Tadi sudah dijelaskan Dari reksadana asing Kemudian 1 November juga Sedang terlihat distribusi Untuk technical ini Sedang ranging ya Setelah uptrend Kemudian dia sudah Membentuk pola double top Yang kemungkinan Akan menjadi ranging Di 5,80% Sampai 7,50% Terakhir Disclaimer teman-teman ya Jadi analisa yang saya bagikan Di Youtube ini adalah Analisa saya pribadi Yang tentu saja Juga bisa salah ya Ini bukan ajakan jual Atau beli saham cas Silahkan teman-teman Tetap wajib Melakukan analisa sendiri Jika ingin membeli Atau menjual saham cas Oke sampai disini dulu Video analisa saham cas Semoga bisa bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video yang berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa